Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Butuh bukti, bukan janji. Saya berberi kasih tau oleh Pak Adiljen Perdana Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Sangat jelas dan terang benderang bahwa urusan minyak goreng di negeri ini dikuasai oleh para spekulan yang memainkan harga seenaknya. Celakanya, pemerintah seakan tidak berdaya untuk bertindak melawan para pengusaha nakal itu. Ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter, pasokan minyak goreng ditahan. Dan, berbagai merek minyak goreng dalam kemasan seakan lenyap di telan bumi dari gerai-gerai retail. Masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Kemudian, head minyak goreng dihapus dan diserahkan pada harga pasar. Seketika itu pula minyak goreng banjir di pasaran. Namun, para spekulan yang mengontrol pasokan dengan seenaknya memainkan harga. Di gerai-gerai retail, harganya dilambungkan hingga Rp25.000 per liter. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi bukan karena kurangnya produksi. Biang Kerok meroketnya harga minyak di negeri Raja Sawit ini ialah akibat faktor distribusi dan penyelewengan. Urusan minyak goreng telah menjadi tragedi bagi bangsa ini. Sejak tahun 2022, ada enam regulasi yang diterbitkan kementerian perdagangan. Tetapi tak satu pun berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat. Tak satu pun regulasi yang mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng. Negara sepertinya bertekuk lutut di hadapan para tengkulak. Negara dengan status sebagai penghasil crude palm oil atau CPO terbesar di dunia ini, tidak bisa menyediakan pasokan minyak goreng yang memadai bagi rakyatnya. Menteri Perdagangan, Muhammad Luffy, juga tidak langsung bertindak. Rakyat seakan dibiarkan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng sendiri. Mestinya pemerintah dengan seluruh perangkatnya mampu mengakhiri polemik minyak goreng ini. Kenyataannya, berhari-hari harga yang melambung tinggi dibiarkan saja. Tidak ada langkah lanjutan untuk menstabilkan harga. Begitipun rencana untuk mengumumkan tersangka mafia minyak goreng kemarin tidak terrealisasi. Janji tinggal janji. Pihak Polri menyatakan belum ada satu pihak pun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam karut-marut minyak goreng ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan justru menyatakan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke Lutfi. Terus terang, rakyat butuh minyak goreng dengan harga terjangkau saat ini juga. Tidak bisa menunggu proses hukum mafia minyak goreng. Mestinya mendak dengan kewenangannya menindak terlebih dahulu para spekulan cabut izin usahanya tertibkan distribusinya. Jika kelamaan tidak bertindak, jangan salahkan publik apalagi berspekulasi bahwa para pejabat yang menangani urusan minyak goreng ini lebih melindungi kepentingan para pengusaha nakal daripada memperjuangkan harga minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat kecil. Rakyat masih menaruh harapan agar pemerintah benar-benar mengawasi minyak goreng curah yang disubsidi dengan harga eceran tertinggi 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram. Adanya gap antara harga minyak goreng curah dan kemasan dikhawatirkan memicu praktek pemalsuan yang perlu diantisipasi. Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa negara tidak kalah melawan mafia minyak goreng. Rakyat butuh bukti, bukan janji-janji manis. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Elman, sebenarnya kalau minyak goreng ini ada teman pengusaha yang mengatakan begini bang, kalau bicara harga itu kan sebenarnya hukum dagang sederhana, ada supply, ada demand. Ketika supply-nya menipis maka tentunya harganya naik. Nah harusnya pemerintah kalau memang ingin menyetabilkan harga, menurunkan harga minyak goreng, harusnya membanjiri pasar dengan minyak goreng. Supaya kemudian yang menimbun-menimbun kalau ada yang menahan-nahan itu ya tidak bisa kemudian menaikkan harga. Nah pertanyaannya adalah apakah itu bisa jadi dilakukan karena kita tahu juga pemerintah sampai saat ini tidak punya stok cadangan minyak goreng. Kalau beras punya, bulok ada di situ berasnya. Tapi kalau minyak goreng kan tidak ada. Nah ini struktur yang seperti ini apakah memang pemerintah ini alpa melihatnya? Atau memang jangan-jangan ini dibiarkan struktur seperti ini karena ada udang dibalik bakwan begitu Bang? Bagaimana Bang? Ya saya setuju dengan pernyataannya Bung Leo ya. Saat-saat seperti sekarang ini, kalau mau menstabilkan harga ya pasar itu diguyur kan? Betul. Digur minyak goreng. Tapi pertanyaannya dari mana pemerintah bisa mengguyur? Dia nggak punya stok kan? Nggak punya minyak goreng ya? Minyak goreng kan? Nah kalau misalnya beras, bulok punya. Misalnya gula punya, dia punya. Semua punya kan gitu kan? Minyak goreng dia nggak punya. Nah sebetulnya kalau dari awal pemerintah mendesain bahwa dulu kan pemain awalnya ini kan PTP kan? Untuk sawitnya ya? Sawit ini kan? Perkebunan sawitnya. Perkebunan negara kan? Itulah pemain awal. Itu dulu dari Sumatera Utara itu dulu. Iya betul. Itu dulu Bajambi. Terkenal itu. Kualitas nomor satu kan? Nah mestinya dari awal sampai hari ini pemerintah harus mendesain bahwa lahan kelapa sawit ini antara swasta dan pemerintah harus 50-50. Separuh-separuh? Separuh-separuh. Karena faktanya sekarang hampir semuanya swasta ya? Ya udah kalah. PTP itu tidak punya. PTP itu udah ada, tapi udah pemain kecil aja dia. Sangat tidak berarti. Sangat berarti. Nah kalau misalnya PTP itu punya 50% dan dia juga punya pabrik minyak goreng. Nah saat-saat sekarang ini kalau swasta bermain, dia guyur. Pasti pasar akan mulai normal kan gitu kan? Kalau sekarang ini kan kita sangat tergantung kepada pengusaha yang bisa dihitung jari ini. Jumlahnya sedikit ya? Bisa dihitung jari, tapi Leo nggak termasuk di situ. Tidak. Modalnya besar sekali tuh. Nah mereka yang punya lahan luas dan mereka yang punya pabrik. Iya, iya. Nah mestinya walaupun katakan namanya PTP tidak punya lahan luas, kalau pemerintah punya wibawa, punya power, kan sebetulnya kan pemerintah kan bisa getok. Betul. Tapi kan faktanya kan berbulan-bulan minyak goreng ini tidak mampu dijinakkan. Tidak ada di pasar ya. Nah apalagi setelah harga eceran tertinggi ditetapkan. 14 ribu itu. Langsung hilang dia. Tetapi, Bung Leo lihat. Ketika HET-nya dicabut. Langsung itu supermarket, minimarket, dan pasar-pasar tersebut juga dibanjiri oleh minyak goreng. Di semua tempat ada. Tapi harganya melangit. Nah, disitulah sebetulnya yang saya mau katakan ketidakberdayaan rakyat. Jadi rakyat hanya berdaya antri. Itulah modalnya rakyat. Antri aja dia. Di luar itu dia nggak punya. Nah, ketika keadaan seperti ini, disitulah sebetulnya negara harus turun tangan. Harusnya ya. Ya polisi, ya teknik, semua. Para menteri, pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, ikut. Ambil bagian bagaimana supaya nasib rakyat ini terbentuk. Jadi rakyat itu jangan hanya diperlukan ketika pemilihan umum. Untuk suaranya ya. Pemilihan umum, pilkada, itu rakyat. Wah, engkau lah rakyatku. Kau lah yang menentukan nasib bangsa ini. Tapi ketika minyak goreng kayak gini, eh rakyat, kau di pinggir aja kau. Bang Ilman, kalau bicara yang tadi ya, bagaimana PTP itu bisa juga menguasai minyak goreng dari hulu ya. Dengan ada lahannya, ada pabriknya juga, dan ada stoknya. Itu kan butuh waktu ya Bang. Untuk jangka yang sangat pendek, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Bukan hanya kementerian perdagangan tentunya. Memang itu tugas pokoknya kementerian perdagangan, topoksinya. Tapi kan kementerian lain harusnya mendukung. Karena kalau kita melihat, belum lama kan pemerintah membentuk badan pangan nasional Bang. Dan di sekian kegiatannya, saya mengikuti akun Instagramnya badan pangan nasional ini, itu rutin mereka melakukan rapat koordinasi Bang. Dengan kementerian dalam negeri juga, dengan kementerian perdagangan, dengan kementerian pertanian. Tapi kan buktinya sekarang minyak gorengnya ada, tapi harganya mahal. Bagaimana Bang? Ya kan sebetulnya kan sederhana kan sebetulnya. Negara itu hadir untuk siapa sebetulnya? Rakyat. Itu rakyat kan. Betul. Ketika rakyat sengsara, negara harus turun tangan. Ketika untuk membela rakyat, negara harus menggunakan power. Iya. Artinya kalau ada di tengah rakyat pengusaha nakal, izinnya cabut. Oh. Ijinnya cabut. Oke. Loh, karena tidak boleh juga negara ini membiarkan para sepekulan, para tengkulat-tengkulat minyak goreng ini berleha-leha pada rakyat yang sedang diancam. Oke. Apa kan gitu kan. Jadi maksud saya, siapa bilang negara nggak punya kemampuan? Ada. Sebetulnya. Tapi tidak digunakan. Itu yang saya katakan, mengapa judul ini saya nggak setuju, kan? Ini judulnya kan mendak ingkar janji. Iya. Bukan mendak ingkar janji. Bukan hanya mendak. Pemerintah. Oke. Jadi yang digebukin oleh pengusaha nakal ini sekarang bukan menteri perdagangan. Iya. Pemerintah secara keseluruhan. Dan korbannya rakyat. Oke. Kita akan jeda dahulu dan kita nanti akan mendengarkan juga suara Pemirsa Bang Elman dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Pemirsa Anda, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita akan mendengarkan Bang bagaimana Pemirsa Metro TV melihat masalah minyak goreng ini. Kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan selamat pagi Bung Erman. Ya, Pak Sukiwi, bagaimana Pak pendapat Bapak nih? Kita melihat sebetulnya pemerintah berusaha ya, Menteri Perdagangan berusaha untuk kemudian menyediakan minyak goreng dan membuat harganya bisa terjangkau. Tapi yang ada terakhir kan barangnya akhirnya ada, tapi masih sangat mahal. Nah ini, menurut Anda apakah memang pemerintah ini masih bisa menjamin harga yang terjangkau? Atau memang, ya inilah faktanya, pengusaha sawit minyak goreng kelihatannya dalam posisi 1-0 dengan pemerintah. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, kalau pemerintah menghadapi pengusaha swasta, memang berat. Karena apa? Pemerintah kita itu kan mengutip pajak yang sangat tinggi. Kalau pemerintah mau menyediakan minyak goreng yang murah, itu ada solusinya. Solusinya yaitu CPO-CPO dari PCPN. PTPN ini kan BUMN. Itu kan milik negara. Kalau milik negara, itu juga milik rakyat. Jadi CPO-CPO daripada PTPN ini, ya harusnya dijual ke pabrik minyak goreng dengan harga yang murah. Dan hasil produksinya ini, ya dijualkan kepada masyarakat. Maka bisalah terjadi harga minyak goreng yang murah. Pak Sukiwi, masalahnya PTPN itu jumlah minyak sawitnya itu relatif kecil, Pak, dibandingkan pengusaha-pengusaha sawit swasta, Pak Sukiwi. Jadi, kalaupun dijual misalnya ekstrimnya diberikan begitu, itu tidak signifikan untuk menurunkan harga, Pak Sukiwi. Bagaimana, Pak? Kalau saya lihat, sebenarnya PTPN bukan sedikit. Ya, banyak juga. Kalau dihitung itu lahan-lahan PTPN itu, ya pemilik sawit itu sangat besar. Sangat besar sekali. Hanya masalahnya sekarang bocoran-bocoran ini. Kita tahulah BUMN tidak. Ada bocoran ya? Banyak yang bocoran. Ya, kita sudah tidak rahasia umum lagi. Sudah lima truknya sawit masuk, ya masuk ke pabriknya tiga, dua lagi keluar, kita buang ke swasta. Itu sudah terjadilah. Rakyat kecil yang di kampung-kampung semua sudah tahu itu. Hanya masalahnya sekarang negara tidak hadir. Ya, negara tidak hadir. Makanya kita malu ya mendengar apa yang dijanjikan oleh Menteri Perjajaran. Oh, sudah ada yang tersangka. Nanti hari Senin mau diumumkan. Mana buktinya? Ini kan hanya janji. Kemudian juga waktu pemerintah mau kampanye itu, dulu ada kartu sembako murah. Sekarang rakyat, mana kartu sembako murahnya? Katanya kartu sembako itu bisa dipakai untuk potong harga. Nyatanya kartunya sudah sesak tapi tidak berfungsi. Ya, inilah rakyat sekarang ini menagi janji-janji. Supaya janji-janjinya itu dibuktikan. Bukan hanya janji omong doang, janji itu. Sedih sekarang rakyat. Sudah menghadapi COVID-19, sekarang menghadapi sembako yang mahal. Sudah terlalu miris sekarang kehidupan daripada rakyat. Ada yang sampai gara-gara minyak goreng meninggal. Ada yang terjatuh. Ada yang sakit. Jadi pemerintah harus cepat selesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ramadhan di Jambi, masih di Sumatera. Pak Ramadhan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ramadhan, Pak Ramadhan. Beberapa yang lalu di Metro ini saya mengatakan ayam bertelur di bilik padi mati kelaparan. Ini mengisyaratkan pemerintah kita itu menganggap orang miskin itu anak tiri. Dan orang kaya itu pengusaha anak kandung. Mohon melalui Metro ini mengkempanyakan anak kandung negara itu adalah pakir miskin dan orang tidak punya. Fakta yang ada kita miliki, kita produsen terbesar di dunia. Tapi orang miskin teraniaya mendapatkan minyak. Menurut saya Pak Irman, bahan pangan ini harus dikuasai oleh negara. Berpuluh-puluh tahun kita membicarakan ini tidak pernah berhenti. Sekarang saatnya lah Pak Jagowi, pangan harus dikuasai oleh negara. Biar tidak jadi permainan untuk orang-orang miskin. Terima kasih Pak Leo dan Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Halo Pak Bion, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bion, pendapat Anda singkat padat saja Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bion. Jadi begini, ini kan kita berbicara pada kepentingan rakyat secara utuh tentang minyak goreng. Lalu tema ini menjadi menarik. Ketika janji negara pemerintah ini tidak konsisten dengan sikap dalam hal politik. Pertama yang saya sikapi adalah tentang distributor. Distributor ini lebih merespon kepada ekspor minyak goreng kita ke luar negeri dengan harga mahal. Nah, ketika kita berbicara pada tatara rakyat, maka negara hadir harus berkukap tegak. Makanya saya berikan masukan untuk Presiden Jokowi segera melakukan rapat Kabinet Ekwintar Basak tentang minyak goreng ini. Untuk segera memerintahkan kepada Kabinetnya tidak secara utuh. Itu satu. Lalu yang kedua, kita bicara Dewan Perwakil Rakyat Parlemen sebagai didah penyambung rakyat. Jangan hanya mengkutusi, buatlah Bansus dalam rangka mendeteksi, mengkaji apapun persoalan negara yang sangat luar biasa ini. DPR sebagai lembaga institusi yang punya kontrol terhadap eksekutif. Jadi pemerintah dan DPR harus bisa bergerak ya. Terima kasih Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Bion. Di belakang Pak Bion ada Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Pagi-pagi. Bagaimana Mas Dhani, kita masih menghadapi masalah minyak goreng yang masih mahal ini. Mas Dhani, bagaimana menurut Anda? Saya tadi sangat sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Elman tadi ya di awal-awal acara. Ini tidak cuma Menteri Perdagangan saja ini yang jadi sasaran rembak. Tapi pemerintah secara keseluruhan, utamanya Presiden Jokowi. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi dua periode, 2014 sama 2019. Saya sangat berharap Pak Jokowi saat inilah saatnya membuktikan ucapannya bahwa beliau siap mengambil kebijakan yang bahkan tidak populer sekalipun demi kepentingan rakyat. Bisa jadi para pengusaha ini adalah para pendukung Pak Jokowi ya di Pilpres kemarin gitu loh. Ya Pak Jokowi nggak usah sungkan-sungkan. Kalau memang pengusaha-pengusaha ini memang nakal gitu loh, spekulan-spekulan gitu, memainkan harga. Ya udah cabut aja izinnya gitu loh. Jangan takut gitu. Saya setuju dengan opini dari para penelpon sebelum saya tadi gitu loh. Mereka apa namanya Pak Jokowi ini harus tegas gitu loh. Kita ini sudah berprestasi diapresiasi di Mandalika, diapresiasi karena vaksinasi dalam penanganan COVID. Tapi kita ternyata dikerjain dalam hal minyak goreng gitu loh. Kita nggak bisa mengharapkan adanya rasa nasionalisme dalam diri para pengusaha-pengusaha nakal ini gitu loh. Pak Jokowi harus mengambil tindakan tegas, bahkan kalau perlu tindakan ekstrim gitu loh, menghukum mereka gitu loh. Kalau perlu cabut aja izin usahanya gitu. Baik. Itu ya, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Para pemirsa merasakan hal yang sama. Dan tadi menyetujui Bang Elman bahwa ya memang bahan pangan ini harusnya dikuasai oleh negara supaya rakyatnya aman. Bagaimana Bang? Ya kan sebetulnya kan pemerintah dalam hal ini presiden kan berulang kali mengatakan, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan ketika pandemi ini sedang berbahaya sekali, presiden kan bilang kesehatan masyarakat adalah terutama dan paling utama. Hukum tertinggi ya. Hukum tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sama dengan kali ini, ketika minyak goreng itu langka, karena itu kan menyangkut hajat hidup. Karena nggak mungkin rakyat tanpa minyak goreng. Tidak mungkin. Sulit ya. Sulit, karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Ketika ini langka, disinilah sebetulnya presiden pemerintah harus memperlihatkan giginya gitu ya. Iya. Taringnya. Kehadirannya. Kehadirannya. Kalau beliau selalu mengatakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, sekarang kepentingan rakyat akan minyak goreng di atas segala-galanya. Ketika ada pengusaha nakal 3, 4, 5 orang atau 10 orang yang tanda kutip nakal, ya hukum. Meskipun tadi kata Mas Dhani, siapa tahu itu adalah pernah mendukung. Kita nggak urus. Jangan sungkan-sungkan begitu ya. Jangan urus dia mendukung atau tidak mendukung. Oke. Sekarang rakyat sedang kelaparan. Kelaparan minyak goreng. Maksud kita biarkan hanya untuk membela 1, 2, 3. Jadi menurut saya sih, betul kata Dhani dengan... Sabut izinnya. Iya. Dan hadapkan dia ke pengadilan. Baik. Karena dia menjadi tingkulak. Iya. Di bagian berikut kita akan coba cari juga usulan solusi, Bang. Tapi kita harus jadadah hulu dan menurut saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mishan. Masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kita mau bertanya lagi, Bang, kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung kembali dengan pemirsa Metro TV. Kali ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Ada Pak Kolil. Pak Kolil, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Elman. Selamat pagi, Pak Kolil. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak, terkait minyak goreng ini? Butuh bukti, bukan janji. Menurut Anda seperti apa? Silakan, Pak Kolil. Terima kasih. Dalam hal ini, pemerintah mesti tegas, khususnya Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena ini sudah sangat, apa ya, sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Kenapa, Pak? Tidak. Karena rakyat di mana-mana langka minyak goreng ini. Dan kalau ini sudah terlalu berlarut-larut? Terlalu, iya, larut. Yang kita khawatirkan nanti terjadi apa yang disebut people power. Oke. Nah, kalau sudah terjadi super power, iya, kita khawatirkan apa jadinya negara ini. Tentu akan kacau seperti tahun 1998. Itulah yang kita khawatirkan. Jadi pemerintah, sekali lagi, perlu tegas, dalam hal ini, Bapak Presiden sudah harus berpindah. Demikian barangkali pendapatan. Baik. Terima kasih, Pak Kolil di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Kolil ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Elman dan Bang Leo. Jadi, saya ilustrasi begini. Ternyata Bang Elman, Bang Leo, keajaiban dunia itu tidak tujuh, tapi tambah satu lagi per hari ini, yaitu delapan, yaitu bangsa yang sangat kaya dan nomor satu produsen CPO, tapi rakyatnya antri jerit, antri minyak goreng. Ini jadi termasuk delapan keajaiban dunia. Yang kedua, masalah dan persoalan dari minyak goreng itu ada dua kalau saya belah. Yang pertama adalah persoalan sistem supply and bidman, dan adalah mungkin ada persoalan-persoalan yang sifatnya adalah ada unsur-unsur yang tidak kita inginkan. Karena itu pendekatannya juga harus dua, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan keamanan. Nah, keamanan TNI, Polri, dan BIN harus bergerak dan panggil salah satu orang yang ahli sistem supply and change, antara lain. Kuntoro, Maku Subroto. Nah, yang berikutnya, karena sudah terbukti bahwa Lutfi ini adalah menteri yang tidak mampu, jangan tunggu berlama-lama untuk diganti. Penggantinya bisa gobel atau bisa yang lainnya, ya kan? Karena ini adalah ditunggu oleh rakyat dan tidak boleh negara nyerah sama mafia. Negara punya segalanya, oleh karena itu negara bisa berbuat segalanya. segera karena ini selain harus, tapi urgent, mendesak. Terima kasih, Bang Elman. Terima kasih, Pak Sonoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Pak Kolel tadi mengatakan ini harus segera ditangani, Pak Bang Elman, karena ya saya pikir-pikir benar juga, ketika kemudian orang masih terus antri, ada bahaya juga kepada kesehatan, yang bahkan sudah sempat ada korban tewas, dan ini terus-terusan terjadi, secara sikis, secara perasaan kan menjadi tidak nyaman. Dan kalau masyarakat sudah mulai resah, kan nggak bagus juga. Bagaimana, Bang? Ya, memang kan sebetulnya, tadi kan sudah kita katakan kan, kepentingan rakyat kan harus di atas segala-galanya. Betul. Jadi, jangan hanya pemerintah punya target minyak goreng tersedia. Tapi, walaupun minyak goreng tersedia, kalau harganya di langit, sama saja. Tidak terbeli juga. Akhirnya, rakyat tetap menderita. Iya. Kalau minyak goreng langka rakyat antri, kan begitu kan? Iya. Karena antri untuk mengejar, harga masih Rp14.000 kan? Yang bisa terjangkau. Terjangkau. Nah, ketika minyak goreng tersedia, tetapi harganya melangit, rakyat akibatnya apa? Karena dia akan bisa mati duduk di rumah dia. Karena dia nggak akan pergi lagi. Karena sudah kebayang, buat apa lagi saya ke pasar. Toh, saya nggak sanggup membeli ini. Disinilah sebetulnya peran negara. Jadi, tadi beberapa, hampir semua penelpon bilang, pemerintah harus tegas. Pemerintah harus mengambil tindakan. Nah, ketika Menteri Perdagangan Lutfi sudah mengatakan, sudah ada di kantongnya nama-nama calon tersangka, ini mestinya harus disikapi secara bersama oleh pemerintah. Oleh semua bagian pemerintah ya? Semua pemerintah. Bukan hanya Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan saja. Itu yang saya katakan, yang kerja aja bukan Menteri Perdagangan. Pemerintah. Nah, kalau saya dulu pernah mengatakan, Menteri Perdagangan harus diganti, kali ini saya mengatakan, saya harus bela, tidak menjadi penyelesaian Menteri Perdagangan diganti. Saat ini? Saat ini. Karena ini yang kena pukul ini, yang kena huk kiri-huk kanan ini, ya pemerintah secara keseluruh, termasuk presiden. Yang terkena terlecehkan ini. Yang terlecehkan itu termasuk presiden. Iya. Karena sekarang ini kan, seolah-olah pengusaha besar yang dihitung jari ini, sekarang dia tinggal begini-begini. Terasain lo. Lo nggak berani sama gue. Kalau bahasa, bahasa apanya kan gitu kan. Tidak bicara sih, tapi ketika barang tidak ada, lalu ada sekarang mahal. Nah, kadang begitu kau buka HET, saya guyur ini. Nah, artinya mereka cukup ampuh untuk mempermainkan pemerintah. Jadi bukan hanya Menteri Perdagangan. Itu saya katakan, tidak cukup hanya Menteri Perdagangan. Semua, itu makanya saya bilang kan, ketika Menteri Perdagangan mengatakan sudah ada di tangan, ini mestinya disikapkan secara keseluruhan. Ya polisi, ya TNI, ya Jaksa, ya Gubernur, Wali Kota, Bupati, ya Pementerian lain, harus ikut. Ambil bagian, iya, iya, kita tersangkakan orang ini. Kita nggak usah takut. Karena dia telah menyakserakan rakyat. Tapi aneh kan, hampir satu minggu, ternyata, jangan-jangan sekarang ini, sedang mencari, apa, jadi kambing hitamnya, tidak, tidak belum ketemu, maka dicari lah sekarang, kambing yang mirip-mirip, warna KIT hitam hitam. Sedang mencari-cari nih. Sedang mencari calon kambing hitam. Nah, karena, kambing abu-abu begitu ya. Bung Leo tahu kan, rakyat sebetulnya tidak memerlukan kambing hitam. Betul. Yang diperlukan rakyat adalah kambing goreng. Karena minyak gorengnya ada. Jadi bukan, kambing hitam orang rakyat nggak perlu. Jadi, saya katakan ini kan, sudah ada, ternyata kambing hitam ini mengerikan nih. Wah, bahaya. Bukan karena dia tidak memenuhi syarat untuk jadi kambing hitam? Saya tidak yakin. Mentir perdagangan itu, pasti sudah punya bukti, makanya dia ngomong. Tapi kambing hitam ini ukurannya besar sekali? Karena semua orang mengatakan, bisa jadi. Eh, jangan. Kita nggak ada cukup bukti, bahaya loh, kita dikit bahaya. Dia nanti marah, hancur kita ini, kata-kata Pak. Bayangin, Bung Leo. Artinya yang tadinya orang ini mengimis minta izin, sekarang dia sudah menjadi penentu di Republik ini. Jadi, bukan pemerintah lagi. Dia yang menentukan. Coba kan, begitu harga acara tertinggi dihapus, langsung itu minyak goreng, diguyur kayak banjir. Oke. Tapi ya raya itu nggak sanggup beli. Kalau tadi, barusan abang mengatakan, mengganti menteri perdagangan itu bukan solusi untuk saat ini. Lalu kita lihat beberapa waktu yang lalu, sebelum JP Magdalika, Presiden pun di dalam akun media sosialnya itu, sempat menunjukkan, meninjau minyak goreng di sebuah retail modern, dan mengatakan, ini akan segera diselesaikan, dan sampai sekarang belum selesai. Lalu apa solusinya, bang? Supaya kemudian, tidak lama lagi kita masuk bulan puasa ini, dimana secara tradisi harga-harga sembako naik. Bagaimana membuat minyak goreng ini, harganya juga terjangkau? Jadi begini, yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang kan bukan meninjau, bukan meninjau pasar. Orang akan menertawakan, menonton, kalau ada pejabat sedang meninjau pasar, terus disorok televisi, terus dia nanti memberikan keterangan, akan kita amati, akan kita cermati. Dan mengatakan, akan kita tindak. Di luar sudah ada sekian truk, kita sudah taruh minyak goreng. Begini, akan kita tindak. Akan, 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 akan itu gak akan pernah putus. Jadi maksud saya, pemerintah jangan lagi mempertontonkan meninjau-meninjau pasar. Sekarang rakyat ingin bukti, bahwa, bahwa, harga minyak goreng ini, segera turun, dan ada di pasar. Caranya apa? Gunakanlah power. Cabut izinnya. Karena pemerintah kita pilih, untuk memerintah kita semua, supaya hidup kita sejahtera. Kan begitu ya, ketika rakyat mau berbondong-bondong ke kota Suara, salah satu diantaranya mereka inginkan adalah, sembilan bahan pokok, bahan pokok itu tersedia. Dan harga terjangkau. Bisa terbeli. Bisa terbeli. Dan di luar, alam pikiran mereka, kok kita sudah datang ke TPS, ternyata minyak goreng langka. Bisa sampai situ ya, akhirnya. Loh, mereka kaget. Iya. Saya pilih kau, pilih pemerintah, pokoknya minyak goreng, jangan masalah. Ini minyak goreng begini dong. Dengan segala kewenangan, dengan segala kuasa. Ini segala mohon maaf. Segala mohon maaf. Kali ini kita katakan, pemerintah ditampar berkali-kali oleh mereka yang dihitung jari itu dengan ongkong kaki. Sayang menentukan di Republik ini. Bang, pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian negara hadir, saya hanya khawatir begini, Bang. Negara hadir setelah ini, karena rakyat begitu rupa mempertanyakan kehadiran negara, lalu kalau pakai bahasa Jawa itu gebiah uyah begitu. Dihantam begitu rupa pengusaha-pengusaha, baik CPO maupun minyak goreng, yang akhirnya malah jadi kontraproduktif juga untuk iklim usahanya. Minyak gorengnya mungkin ada, tapi mungkin nanti akan ada masalah-masalah lagi di kemudian hari. Solusi yang paling tepat apa, Bang? Ya, tadi saya katakan, berikan keseimbangan antara PTPN. Jadi PTPN itu harus juga diberi lahan yang seimbang. Katakan 50-50. Atau kalau nggak juga misalnya kan 55-45. Tapi tadi kata Pak Sukiwi, lahannya banyak, suka ada yang bocor, kalau kata Pak Sukiwi itu bagaimana itu, Bang? Ya, yang bocor itu mungkin masih ada. Tetapi, seperti yang Bung Leo katakan tadi, kalaupun seluruh kekuatan PTPN ini dimaksimalkan, dia akan tidak sanggup. Untuk saat ini ya? Tidak sanggup saat ini. Tidak berarti ya? Nah, kalau apasanya karena ada pengusaha ini yang izinnya dicabut, udah, itu serahkan aja ke PTPN. Langsung serta-merta. Langsung serta-merta. Sehingga tetap dia berproduksi. Nah, ini kan kita anggapkan, tadi kan kita katakan, kalau beras ada bulok, sekarang minyak goreng apa? Untuk penyanggahnya, tidak ada kan? Tidak ada buffernya. Tidak ada buffernya. Nah, salah satunya jalan adalah, PTPN harus dipungsikan, ditinjak ulang lagi. Jadi katakan di Kalimantan. Udah, Kalimantan nanti kasih separoh buat PTPN. Oke. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi tidak mudah. Tetapi kalau membiarkan pengusaha-pengusaha nakal ini menjadi raja di raja, mengambil untung yang luar biasa. Ini nanti saya khawatir, bulan puasa ini, mereka berulah lagi nih. Karena ada kesempatan ya? Ada kesempatan. Kau bisa bayangkan, Leo, saya tidak mau mengatakan sesuatu. Iya, iya. Kalau misalnya mereka berulah lagi bulan Ramadan ini, saya nggak tahu apa yang terjadi, Leo. Doa saya, rakyat tetap sabar. Doa saya, rakyat sabar. Kalau memang nggak ada minyak goreng, rebusan aja. Doa saya. Tetapi doa kita ini kan jangan-jangan tidak cukup. Iya. Rakyat bisa marah, Leo. Dan pengusaha ini, tidak peduli. Toh dia juga bisa lari ke luar negeri. Oke. Duitnya banyak gitu kan. Apakah Presiden harus ambil alih masalah minyak goreng ini, Bang? Seperti waktu Januari, mengambil alih soal batu bara untuk PLN, Bang? Iya. Kalau menurut saya, minyak goreng sama pentingnya dengan batu bara. Oke. Tanpa minyak goreng, rakyat tidak bisa hidup. Baik. Baik. Kita harapkan setelah apa yang kita sampaikan ini, bisa membuat juga perubahan. Bang Elman Saragi, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, rakyat masih berharap, pemerintah mengawasi minyak goreng curah yang disubsidi dengan harga eceran tertinggi 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Sudah saatnya pemerintah buktikan, negara tidak kalah melawan mafia minyak goreng. Rakyat butuh bukti, bukan janji. Saya Leonor Samosya, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi. Sampai jumpa. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih telah menonton!